Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rayu NIM 1810912220014 Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkugat Angkatan 2018 Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Penelusukan Kepustakaan Nah, di dalam penelusuan kepustakaan terbagi menjadi empat bagian Yang pertama, batasan tinjauan pustaka Kegunaan tinjauan pustaka Isi tinjauan pustaka Dan yang terakhir, cara penelusuan kepustakaan Pembahasan kita yang pertama adalah Batasan tinjauan pustaka Menurut Franco, Wallen, dan Hyun pada tahun 2012 mengemukakan bahwa Batasan kajian pustaka atau referensi adalah sebagai bifur Mereka mengatakan seperti Literal review is an assessment of a body of literature that pertains to a specific question Literal review is helpful in several ways Nah, menurut prank kalian dan kalian tersebut Bahwa kajian literatum adalah suatu kajian hasanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan Maksudnya Di sini Batasan tinjauan pustaka itu sangat penting Karena disitulah kita mengetahui di mana batasan-batasan yang kita akan teliti Karena Kalau kita tidak memiliki batasan suatu tinjauan pustaka Apa yang kita akan teliti itu akan sangat-sangat-sangat luas Dan itu akan menyuitkan diri kita sendiri Yang kedua Kegunaan tinjauan pustaka Nah Di sini Kegunaan tinjauan pustaka Menurut Kastetzer dan Heiser pada tahun 1984 Menerangkan bahwa tinjauan pustaka memiliki 6 kegunaan Baik Yang pertama itu ada Mengkaji sejahat penelitian Yang kedua Membantu pemilihan prosedur penelitian Yang ketiga Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan penelitian Yang keempat Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu Yang kelima Menghindari duplikasi penelitian Dan yang keenam Menunjang pengumusan penelitian Baik Kita akan Mengjabarkannya satu persatu Yang pertama itu Mengkaji sejahat penelitian Di sini Tertulis bahwa Sejahat penelitian Sejahat penelitian Meliputi perkembangan Pemasalahan Dan perkembangan penelitian Atas penelitian Atas penelitian Pengkajian terhadap Perkembangan penelitian Pemasalahan secara Kronologis Sejak penelitian Sejak penelitian Pemasalahan tersebut timbul Sampai pada keadaan Yang dilihat kini Akan memberi gembagan Yang lebih jelas Tentang perkembangan Latari Pemasalahan Atau tinjauan Dari waktu ke waktu Berkurang Atau bertambah parah Dan apa penyebabnya Dengan saja Sejahat penelitian Seperti ini Mirip dengan bagian Latari belakang Pemasalahan Yang biasanya Ditulis di bagian depan Suatu usun Penelitian Bedanya Dalam sejahat Pustaka Kajian selalu Mengacu pada Pustaka yang ada Pengkajian Kronologis Atas penelitian Penelitian Yang pernah dilakukan Atas Pemasalahan Akan membantu Memberi gembagan Tentang apa Yang telah dilakukan Oleh peneliti-peneliti lain Dan Tentang pendekatan Yang dipakai Dan hasil yang didapat Kegunaan Dari tinjauan Pustaka Adalah Membantu Pemilihan Prosedur penelitian Nah Dalam merancang Prosedur penelitian Atau riset desain Banyak untungnya Untuk mengkaji Prosedur-prosedur Yang pernah dipakai Oleh peneliti-peneliti Terdahulu Dalam meneliti Pemasalahan Yang hampir serupa Pengkajian Meliputi Kelebihan Dan kelemahan Prosedur-prosedur Yang dipakai Dalam menjawab Pemasalahan Dengan mengambil Kelebihan Dan kelemahan Prosedur-prosedur Tersebut Kemudian Dapat dipilih Diadakan Penyesuaian Dan Direncang Suatu prosedur Yang cocok Untuk penelitian Yang dihadapi Jadi Membantu Kita Memilih Prosedur penelitian Itu sangat Bagus Dan sangat Berguna Untuk kita Dalam melakukan Sebuah penelitian Jadi Kajian Pustaka Ini Sangat-sangat Penting Kita lakukan Baik Yang ketiga Kegunaannya adalah Mendalami Landasan Teori Yang berkaitan Dengan Permasalahan Salah satu Karakteristik Penelitian Adalah Kegiatan Yang dilakukan Haruslah berada Pada konteks Ilmu pengetahuan Atau teori Yang ada Maksudnya Pengkajian Pustaka Dalam hal ini Akan Berguna Bagi Pendalaman Pengetahuan Seutuhnya Atau Benefit Explanation Tentang teori Atau bidang ilmu Pengetahuan Yang berkaitan Dengan Permasalahan Pengenalan Teori-teori Yang tercakup Dalam bidang Atau area Permasalahan Diperlukan Untuk Merumuskan Landasan teori Sebagai Basis Perumusan Hipotesa Dan Keterangan Empiris Yang diharapkan Kegunaan Yang keempat Yaitu Mengkaji Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penelitian Terdahulu Di bagian Awal tulisan Disebutkan Bahwa Kegunaan Kenjauan Pustaka Yang dikenal Umum Adalah Membuktikan Bahwa Penelitian Yang diusulkan Belum Pernah Dilakukan Sebelumnya Pembuktian Keaslian Penelitian Ini Bersumber Pada Pengkajian Terhadap Penelitian Penelitian Yang Pernah Dilakukan Bukti Yang Dicari Bisa Saja Berupa Kenyataan Bahwa Belum Pernah Ada Penelitian Yang Dilakukan Dalam Permasalahan Itu Atau Hasil Penelitian Yang Pernah Ada Belum Mantap Atau Masih Mengandung Kesalahan Atau Perkurangan Dalam Beberapa Hal Dan Perlu Diulangi Atau Dilengkapi Dan Penelitian Yang Akan Dihadapi Sering Sering Sekali Diperlukan Pengacuan Terhadap Prosedur Dan Ada Dalam Pengacuan Tersebut Suatu Penelitian Mempunyai Lingkup Keterbatasan Serta Kelebihan Dan Kekuangan Evaluasi Yang Tajam Terhadap Kelebihan Dan Kelemahan Tersebut Akan Berguna Terutama Dalam Memahami Tingkat Kepercayaan Atau Level Of Significance Hal-hal Yang Diacu Dalam Penelitian Yang Dievaluasi Apakah Temuan Dan Kesimpulan Berada Di Luar Lingkup Penelitian Atau Temuannya Tersebut Mempunyai Dasar Yang Sangat Lemah Evaluasi Ini Menghasilkan Penggolongan Pustaka Kedalam Dua Kelompok Yang Pertama Kelompok Pustaka Utama Atau Significant Literature Dan Yang Kedua Kelompok Pustaka Penunjang Atau Collateral Literature Baik Kegunaan Pertinjauan Pustaka Yang Kelima Adalah Menghindari Duplikasi Penelitian Kelima Ini Agar Tidak Terjadi Duplikasi Penelitian Sangat Jelas Masalahnya Tidak Semua Hasil Penelitian Dilaporkan Secara Luas Dengan Demikian Publikasi Atau Seminar Atau Jaringin Informasi Tentang Hasil Penelitian Sangat Penting Dalam Hal Ini Peneliti Perlu Mengetahui Sumber Sumber Informasi Pustaka Dan Mempunyai Hubungan Atau Akses Dengan Sumber Sumber Tersebut Tenggion Pustaka Berkaitan Dengan Hal Ini Berguna Untuk Memberikan Selungguh Pengetahuan Yang Ada Sampai Saat Ini Berkaitan Dengan Pemasalah Yang Dihad Sehingga Dapat Meyakinkan Bahwa Tidak Terjadi Duplikasi Karena Dalam Sebuah Penelitian Apalagi Itu Penelitian Ilmiah Sangat Tidak Diperbolehkan Kita Melakukan Pelagiat Baik Dan Kegunaan Tujuan Pustaka Yang Terakhir Adalah Menunjang Pengumusan Permasalahan Kegunaan Yang Keenam Dan Taktis Ini Berkaitan Dengan Pengumusan Permasalahan Pengajian Pustaka Yang Meluas Komprehensif Dan Bersistem Pada Akhirnya Harus Diakhiri Dengan Suatu Kesimpulan Yang Membuat Permasalahan Apa Yang Tersisa Yang Memerlukan Penelitian Yang Membedakan Penelitian Yang Diusulkan Dengan Penelitian Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya Dalam Kesimpulan Tersebut Rumusan Permasalahan Ditunjang Kepantapannya Pada Beberapa Pemuli Usulan Penelitian Misalnya Itu Pemuli Usulan Penelitian DPP T UGM Misalnya Bagian Kesimpulan Ini Sengaja Dipisahkan Tersendiri Agar Lebih Jelas Atau Menonjol Dan Ditempatkan Sesudah Tinjauan Pustaka Serta Diberi Judul Keaslian Pembahasan Kita Yang Ketiga Yaitu Isi Tinjauan Pustaka Dalam Hal Organisasi Tinjauan Pustaka Menurut Kas Teter Dan Hissler Pada Tahun 1984 Menyakankan Tentang Bagian Bagian Tinjauan Pustaka Yang Meliputi Tiga Bagian Yang Pertama Pendahuluan Yang Kedua Pembahasan Dan Yang Ketiga Kesimpulan Baik Yang Pertama Kita akan Membahas Isi Di Dalam Pendahuluan Kalian Semua Pasti Pernah Bikin Makalah Penelitian Atau Makalah Seperti Itu Baik Biasanya Di Pendahuluan Itu Terdiri Dari Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Mempat Penelitian Seperti Itu Yang Pertama Itu Latar Belakang Latar Belakang Itu Biasanya Memuat Gembangan Secara Umum Apa Yang Akan Kita Bahas Di Bab Dua Seperti Itu Kemudian Rumusan Masalah Itu Poin Poin Yang Akan Kita Bahas Di Bab Dua Yang Itu Di Pembahasan Tetapi Dibuat Di Dalam Sebuah Pertanyaan Misalnya Saja Seperti Pembahasan Kita Kali Ini Mengenai Penelitian Kepustakaan Terdapat Empat Pembahasan Yang Pertama Itu Batasan Tinjauan Pustaka Yang Kedua Kegunaan Tinjauan Pustaka Yang Ketiga Isi Tinjauan Pustaka Dan Keempat Cara Penelitian Kepustakaan Nah Di Dalam Rumusan Penelitian Itu Kita Buat Pertanyaan Yang Menyangkut Keempat Pembahasan Ini Seperti Apa Saja Batasan Tinjauan Pustaka Terus Apa Kegunaan Tinjauan Pustaka Yang Ketiga Isi Tinjauan Pustaka Yang Ketiga Bagaimana Cara Penelitian Kepustakaan Nah Rumusan Penelitian Atau Rumusan Masalah Biasanya Seperti Itu Terus Setelah Latar Belakang Rumusan Masalah Kemudian Tujuan Penelitian Nah Biasanya Tujuan Penelitian Ini Terbagi Menjadi Dua Itu Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus Tujuan Umum Ini Biasanya Menyangkut Tujuan Kita Secara Umum Sedangkan Tujuan Khusus Ini Menjawab Secara Umum Menjawab Dari Rumusan Masalah Seperti Yang Pertama Rumusan Masalah Itu Anggaplah Apa Batasan Tujuan Pustaka Jadi Tujuannya Itu Untuk Mengetahui Apa Saja Kemudian Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian Ini Biasanya Untuk Diri Kita Untuk Masyarakat Pembahasan Disusun Sesuai Organisasi Yang Telah Ditetapkan Pada Bagian Pendahuluan Itu Bagian Pengemusan Masalah Nah Pembahasan Pustaka Perlu Dipertimbangkan Keterbatasan Bahwa Tidak Mungkin Semua Pustaka Dibahas Dengan Keringkian Yang Sama Ada Pustaka Yang Lebih Penting Dan Perlu Dibahas Lebih Rinci Daripada Pustaka Lainnya Dalam Hal Ada Kemiripan Isi Perincian Dapat Ditegapkan Pada Salah Satu Pustaka Sedangkan Pustaka Lainnya Cukup Disebutkan Saja Tapi Tidak Rinci Seperti Seperti Terus Bagian Yang Ketiga Setelah Ada Pendahuluan Pembahasan Pasti Ada Kesimpulan Nah Kesimpulan Ini Mencakup Semua Apa Yang Kita Bahas Dari Dari Pendahuluan Dan Pembahasan Nah Di dalam Kesimpulan Ini Kita Tidak Boleh Terlalu Panjang Membuatnya Namanya Juga Kesimpulan Terus Setelah Kesimpulan Biasanya Kita Memasukkan Saran Saran Kita Mengenai Penelitian Yang telah Kita Lakukan Seperti Kita Yang Keempat Sekarang Pembahasan Kita Yang Terakhir Adalah Cara Penelusan Kepustakaan Baik Disini Saya Akan Memberikan Cara Penelusan Kepustakaan Yaitu Ada Tiga Langkah Baik Yang Pertama Itu Kita Perlu Meneliti Kartu Pokok Yang Sama Atau Ada Hubungannya Dengan Rencana Pokok Kalangan Ilmiah Yang Akan Kita Susun Catatlah Semua Nomor Katalog Yang Anda Anggap Sesuai Dan Berguna Bila Anda Menemukan Nama Penulis Terkenal Yang Bukunya Akan Anda Baca Carilah Nama Tersebut Di Dalam Kartu Penulis Catatlah Semua Keterangan Mengenai Buku Kalangannya Depar Buku Yang Anda Perlu Tersebut Merupakan Bibliografi Kerja Karena Dapat Dijadikan Landasan Untuk Penelitian Selanjutnya Terus Yang Kedua Kita Dapat Meninjau Buku Sesuai Dengan Bibliografi Kerja Yang Telah Kita Tentukan Serta Meneliti Buku Tersebut Secara Singkat Untuk Menentukan Apakah Buku Itu Perlu Dipergunakan Selanjutnya Dengan Demikian Akhirnya Anda Memperoleh Daptar Buku Yang Disebut Bibliografi Fungsional Yang Membuat Informasi Keterangan Yang Secara Langsung Materi Yang Anda Pergunakan Atau Anda Kutip Akan Bersumber Dari Buku Tentu Sehingga Pada Akhir Penelisan Akan Anda Peroleh Bibliografi Akhir Yang Dapat Dicara Anda Perlu Mengutip Dan Membuat Catatan Mengenai Bahan Materi Dari Berbagai Referensi Membuat Catatan Mengenai Bahan Materi Dari Berbagai Referensi Haruslah Secara Selektif Artinya Hanya Materi Atau Bahan Yang Tepat Dan Sesuai Bagi Keperluan Anda Untuk Menentukan Mutu Serta Orjensi Kutipan Atau Catatan Yang Anda Buat Perlu Diperhatikan Apakah Bahan Materi Tersebut Untuk Menunjang Puh Pikiran Yang Terdapat Dalam Outline Membuat Kutipan Atau Catatan Dapat Anda Lakukan Pada Sebuah Buku Tulis Pada Sebuah Buku Tulis Atau Pada Sehelai Kaltu Yang Agak Tebal Berukuran 10x15 cm Sistem Buku Ini Cukup Pesien Apabila Bahan Atau Materi Yang Diperlukan Untuk Kalangan Tidak Banyak Sistem Kaltu Yang Mempergunakan Kaltu Ini Biasanya Dipergunakan Orphan Atau Penulis Profesional Yang Juga Besar Paedah Apabila Anda Ikuti Nah Selain Ketiga Langkah-langkah Tersebut Cara penelusuran Kepustakaan Kita Juga Dapat Mencarinya Langsung Turun Kelapangan Maupun Kita Mencari Kelaboratorium Laboratorium Yang Pernah Meneliti Apa Yang Akan Kita Teliti Terus Kita Juga Bisa Mendapatkan Referensi Referensi Lain Melalui Internet Nah Di Internet Ini Juga Kita Bisa Mencari Lewat E-book Ataupun Jurnal Baik Internasional Maupun Internasional Demikian Video Pembahasan Kita Pada Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Saya Dan Kalian Semua Sebelum Saya Akhiri Jangan Lupa Like Dan Subscribe Akun Youtube Channel Angkatan Saya PSKM ULM 2018 Salahilam Mohon Maaf Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Terima kasih.